Desa air mesu, kecamatan pangkalan baru, bangka tengah sedang, kebanjiran, buah durian. Puluhan lapak-lapak penjual durian dengan berbagai jenis dan bentuk mulai menghiasi sepanjang jalan desa tersebut. Kepala Desa Air Mesu Fajri mengklaim bahwa dulu pernah dilakukan pendataan terhadap jumlah pohon durian yang ada di Desa Air Mesu. Pada tahun 2000-an itu jumlah pohon durian milik masyarakat hampir 50 ribu batang, ucap Fajri, Selasa, 4 Juli 2023. Akan tetapi, saat ini kondisinya sudah banyak yang ditebang untuk keperluan diambil batang kayunya ataupun dijadikan perkebunan lain. Jadi paling saat ini hanya ada sekitar 30 ribuan batang saja, jelasnya. Meski demikian, beberapa tahun lalu, dilakukan penambahan varietas durian jenis cumasi sekitar 5 ribu batang dan sejauh ini sudah panen sebanyak 2-3 kali. Oleh karena itu, diketahui bahwa saat ini setidaknya di Desa Air Mesu memiliki sekitar 35 ribu pohon durian. Itu pun baru pohon-pohon milik masyarakat. Belum termasuk yang dari investor luar, ungkapnya. Lebih lanjut, harga duriannya pun kini sudah beragam dan bahkan ada yang dijual per kilo bukan per butir lagi. Harganya beragam tergantung dengan kualitas duriannya, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!